Prabu Angkling Dharma merupakan nama seorang tokoh legenda dalam tradisi Jawa yang dianggap sebagai titisan Batara Wisnu salah satu keistimewaan tokoh ini adalah kemampuannya untuk mengetahui bahasa segala jenis binatang selain itu ia juga disebut sebagai keturunan Arjuna seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata Angkling Dharma merupakan keturunan ketujuh dari Hidayat seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata hal ini dapat dimaklumi karena menurut tradisi Jawa kisah Mahabharata dianggap benar-benar terjadi di pulau Jawa dikisahkan bahwa Arjuna berputera Abimanyu, Abimanyu berputera Parikesit, Parikesit berputera Yudayana, Yudayana berputera Gendrayana, Gendrayana berputera Jayabaya Jayabaya memiliki putri bernama Pramesti dan dari rahim Pramesti inilah lahir seorang putra bernama Prabu Angkling Dharma semenjak Yudayana putri Parikesit naik tahta, nama kerajaan diganti dari Hastina menjadi Yawastina Yudayana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada Gendrayana pada suatu hari Gendrayana menghukum adiknya yang bernama Sudarsana karena kesalahpahaman kemudian Batara Narada turun dari Kayangan sebagai utusan Dewata untuk mengadili Gendrayana sebagai hukuman sebagai hukuman Gendrayana dibuang ke hutan sedangkan Sudarsana dijadikan raja baru oleh Narada Gendrayana membangun kerajaan baru bernama Memenang ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Jayabaya sementara itu Sudarsana digantikan putranya yang bernama Sariwahana Sariwahana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada putranya yang bernama Astradharma antara Yawastina dan Memenang terlibat perang saudara berlarut-larut atas usaha pertapa kera putih bernama Hanuman yang sudah berusia ratusan tahun Kedua negeri itu pun damai, yaitu melalui perkawinan Astradharma dengan Pramesti, putri Jayabaya Pada suatu hari, Pramesti mimpi bertemu Batara Wisnu yang berkata akan lahir ke dunia melalui rahimnya Ketika bangun, tiba-tiba perutnya telah mengandung Astradharma marah, kemudian menuduh Pramesti telah berselingkuh Ia pun mengusir istrinya itu pulang ke Memenang Jayabaya marah, melihat keadaan Pramesti yang terlunta-lunta Ia pun mengutuk negeri Yawastina tenggelam oleh banjir lumpur Kutukan tersebut menjadi kenyataan Astradharma pun tewas, bersama lenyapnya istana Yawastina Setelah kematian suaminya, Pramesti melahirkan seorang putra yang diberi nama Angling Dharma Kelahiran bayi titisan Wisnu tersebut bersamaan dengan wafatnya Jayabaya yang mencapai moksa Tahta memenang kemudian diwarisi oleh Jaya Amijaya Saudara Pramesti Setelah dewasa, Angling Dharma membawa ibunya pindah ke sebuah negeri yang dibangunnya Bernama Malawapati Disana ia memerintah dengan bergelar Prabu Angling Dharma Atau Prabu Ajidharma Angling Dharma sangat gemar berburu Pada suatu hari, ia menolong seorang gadis bernama Setiawati yang dikejar Harimau Setiawati lalu diantarkannya pulang ke rumah ayahnya Seorang pertapa bernama Resi Manik Sutra Tidak hanya itu, Angling Dharma juga melamar Setiawati sebagai istrinya Kakak Setiawati yang bernama Batik Madrim telah bersumpah Barang siapa ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya Maka terjadilah pertandingan yang dimenangkan oleh Angling Dharma Setelah itu, Setiawati menjadi permaisuri Angling Dharma Sedangkan Batik Madrim diangkat sebagai Mahapati Di kerajaan Mawapati Pada suatu hari ketika sedang berburu Angling Dharma memergogi istri gurunya yang bernama Naga Gini Sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar Angling Dharma pun membunuh ular jantan Sedangkan Naga Gini pulang dalam keadaan terluka Naga Gini kemudian menyusun laporan palsu kepada suaminya Yaitu Naga Raja Supaya membalas dendam kepada Angling Dharma Naga Raja pun menyusup ke dalam istana Mahapati Dan menyaksikan Angling Dharma sedang membicarakan Perselingkuhan Naga Gini kepada Setiawati Naga Raja pun sadar bahwa istrinya yang salah Ia pun muncul dan meminta maaf kepada Angling Dharma Naga Raja mengaku ingin mencapai moksa Ia kemudian mewariskan ilmu kesaktianya berupa Aji Gini kepada Angling Dharma Ilmu tersebut harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia Setelah mewariskan ilmu tersebut, Naga Raja pun wafat Sejak mewarisi ilmu baru, Angling Dharma menjadi paham bahasa binatang Pernah ia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cicat Hal itu membuat Setiawati tersinggung Angling Dharma menolak berterus terang karena terlanjur berjanji akan merahasiakan Aji Gini Membuat Setiawati bertambah marah Setiawati pun memilih pati obong Yaitu bunuh diri dalam api untuk mengembalikan harga dirinya Angling Dharma berjanji lebih baik menemani Setiawati mati Daripada harus membocorkan rahasia ilmunya Ketika upacara pembakaran diri digelar pada tanggal 14 bulan Purnama Angling Dharma sempat mendengar percakapan sepasang kambing Dari percakapan itu, Angling Dharma sadar Kalau keputusannya menemani Setiawati mati adalah keputusan emosional Yang justru mereguikan rakyat banyak Maka ketika Setiawati terjun ke dalam kobaran api Angling Dharma tidak menyertainya Perbuatan Angling Dharma yang mengingkari janji sehidup semati dengan Setiawati Membuat dirinya harus menjalani hukuman buang sampai batas waktu tertentu Sebagai penebus dosa Kerajaan Mawapati pun dididipkan kepada Batik Madrim Dalam perjalanannya, Angling Dharma bertemu tiga orang putri Bernama Widata, Widati, dan Wida Ningseh Ketiganya jatuh cinta kepada Angling Dharma Dan menahannya untuk tidak pergi Angling Dharma menurut sekaligus curiga karena ketiga putri tersebut suka pergi malam hari secara diam-diam Angling Dharma menyamar sebagai burung gagak untuk menyelidiki kegiatan rahasia ketiga putri tersebut Ternyata setiap malam ketikanya berpesta makan daging manusia Angling Dharma pun berselisih dengan mereka mengenai hal itu Akhirnya ketiga putri menguntuknya menjadi seekor belibis putih Belibis putih tersebut terbang sampai ke wilayah kerajaan Bojonegara Di sana ia dipelihara seorang pemuda desa bernama Jakageduk Jakageduk adalah anak seorang demang Sementara itu di desa lain di kerajaan Bojonegara hidup sepasang suami istri bahagia Bernama Bermana dan Bermani Di dekat rumah mereka terdapat sebuah pohon nangka Di pohon ini tinggal jin yang jatuh cinta kepada Bermani Suatu hari ketika Bermani pergi mencari sarang tawon atau madu Untuk istrinya jin pohon nangka berubah wujud menjadi manusia persis seperti Bermana Dan menemui Bermani Bermani tidak menaruh curiga menerima Bermana palsu sebagaimana menerima Bermana asli Baru ketika Bermana asli pulang terkejutlah mereka Bermani terkejut karena suaminya menjadi kembar dua Sedangkan Bermana asli kaget Loh kok ada orang yang bersih seperti dirinya ada di rumah Dua orang kembar ini tentu saja bertengkar hebat menyatakan dirinya Bermana asli Sedangkan istrinya jadi bingung untuk memilih mana yang suami asli Kasus ini mengegerkan kerajaan Bojanegara Tidak ada seorang pun yang sanggup memecahkan kasus ini Hingga akhirnya permasalahan dibawa ke hadapan Raja Dharma Wangsa Namun sang Raja juga angkat tangan tidak dapat memutuskan dengan bijak Sang Raja pun menyelenggarakan Sayembara Barang siapa dapat memencahkan kasus ini maka akan diangkat menjadi jaksa kerajaan Berita Sayembara sampai ke telinga Kiedemang dan Jaga Geduk Atas saran belipis putih Kiedemang mengikuti Sayembara Maka diadakanlah peradilan umum disaksikan oleh sang Raja Bajanegara dan rakyatnya Ketika diminta mengaku siapa bermana palsu Tetap saja tidak ada yang mau mengaku Kiedemang menyatakan dan memerintahkan bermana yang asli harus bisa masuk ke dalam kendil Atau teko zaman dulu terbuat dari tanah Bagi yang tidak dapat masuk kendil berarti bermana palsu Taruan saja bermana asli karena manusia biasa Kesulitan untuk masuk ke dalam kendil Sedangkan bermana palsu yang sebenarnya jin Dengan mudah berubah menjadi asap dan masuk ke dalam kendil Begitu seluruh asap jin sudah masuk ke dalam kendil Kiedemang segera menutup rapat kendil agar jin tidak dapat keluar Dan mengumumkan bahwa sebenarnya yang masuk ke dalam kendil adalah jin yang menyerupai sebagai bermana Atas keberhasilannya itu Kiedemang diangkat sebagai hakim negara Sedangkan belipis putih diminta sebagai peliharaan ambarwati putri dharma wangsa Angkling dharma yang telah berwujud belibis putih bisa berubah ke wujud manusia pada malam hari saja Setiap malam ia menemui ambarwati dalam wujud manusia Mereka akhirnya menikah tanpa izin orang tua Dari perkawinan itu ambarwati pun mengandung Dharma wangsa heran dan bingung mendapati putrinya mengandung tanpa suami Kebetulan saat itu muncul seorang pertapa bernama Resi Yogiswara Yang mengaku siap menemukan ayah dan janin yang dikandung ambarwati Yogiswara kemudian menyerang belibis putih peliharaan ambarwati Setelah melalui pertarungan seru belibis putih kembali ke wujud angkling dharma Sedangkan Yogiswara berubah menjadi batik madrim Kedatangan batik madrim adalah untuk menjemput angkling dharma yang sudah habis masa waktunya Angkling dharma kemudian membawa ambarwati pindah ke Mawapati Dari perkawinan kedua itu lahir seorang putra bernama Angkling Kusuma Yang setelah dewasa menggantikan kakeknya menjadi raja di kerajaan Bojanegara Ia pun mempunyai musuh yang bernama Durga Dini dan Sudawirat Pada suatu saat kerajaan Mawapati yang dipimpin oleh Prabu Angkling Dharma berjaya Dan mampu menaklukkan musuh-musuhnya Dan saat itulah Sudawirat terbuka hatinya untuk mengabdi kepada kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Angkling Dharma Nah itulah kisah singkat Prabu Angkling Dharma Jika kamu memiliki referensi yang lebih lengkap silahkan tulis pendapat kamu di kolom komen di bawah ini Dan jika kamu suka dengan pembahasan video kali ini silahkan like, share, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih